selamat siang teman teman semua masih bersama channel yuka auto dengan bang edy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat kita di akun YouTube dari Om Rokim channel Rokim 46 ya Rokim 46 pertanyaannya bagaimana caranya memilih burung tekukur agar tidak meleset bahwasannya itu pasti jantan ya pasti jantan karena kata beliau sudah beberapa kali milih taunya pas dipelihara taunya bertelur betina gini teman teman ya saya pribadi saya sarankan buat semua teman teman jika ingin memilih BL atau memilih bahan burung tekukur yang pertama pastikan dulu itu burung hasil pikatan ya atau lebih tepatnya pikatan karena 99,99% BL yang berani melawan pikat tanah itu pasti jantan pasti jantan kalau dia BL hasil pikatan ranting belum tentu dia jantan ada juga betina yang nyamperin bertengger di pulut kita yang kita pasang di ranting kalau dia pikatanah kan sudah pasti dia beradu dulu teman teman berantem berkelahi dulu dengan pikatanah sampai akhirnya kakinya kena racik kena jebakan racik ataupun jebakan kaki itu yang pertama sudah pasti dia jantan kalau dari ombyokan hasil jaring nah itu saya pribadi sampai sekarang pun belum bisa memastikan atau memilih burung tekukur jantan atau betina karena pernah saya coba saya pegang saya raba tulang sumpit di bagian pantat ya bagian anus tulang sumpitnya keras dan sempit sudah pasti saya raba sempit dan keras nah saya ambillah dulu udah cerita sama seperti kata om rokin 46 ini saya pelihara sekitar 2 tahun lebih dia bunyi bunyi tapi ciri-cirinya itu dia yang saya alami dulu bunyinya redup terkukur terkukur redup kalau masalah bekur terkukur betina pun ngebekur teman-teman ngebekur bekur tapi kecil kukur kukur enggak segarang burung jantan itu perbedaan dari segi suara ya terus dari segi badan itu besar betina itu jarang yang besar jarang benar pasti lebih kecil jantan lebih besar lebih gagah dan juga kalau saya teliti dulu saya bandingkan burung saya yang betina dulu wajahnya itu cantik teman-teman jadi kalau kita lihat dari depan dari samping itu dia manis cantik enggak garang kalau jantan enggak blotot aja matanya serem itu kalau kita lihat selintas jadi jangan dari ombyokan teman-teman ya terus kalau kita beli burung udah jadi kata ownernya jantan jantan tes aja ambil burung yang belum jadi ya jangannya udah jadi juga burung yang belum jadi kita deketin dibekur enggak sama dia oke dibekur misalnya kita deketin deketin benar sama-sama di tali ya deketin benar kalau sampai dinaikin itu burung berarti dia laki-laki yang mau kita ambil itu bl itu dinaikin sama dia terus dikawinin yang pertama yang kedua tiga burung tukukur saya di rumah ini pernah saya tes dulu menggunakan burung tukukur belum jadi masih setengah bahan jadi saya panjangkan talinya saya dekat saya dekatkan saya dekatkan tangkurnya sampai sangkar layangnya saling berdekatan ternyata mereka ini pertama mukur-mukur dulu mukur-mukur enggak berhenti-berhenti nah selanjutnya lama-kelama mereka ini setelah membekur mereka menggesek-gesekkan anusnya di lantai sangkar ini menggesek-gesekkan ini apa pantatnya anusnya sekitar beberapa detik itu ya lebih kurang lima detik lebih digesek-gesekkan habis itu ada suara kukur gitu sekali aja suara itu kalau kita pernah ngeliat burung puter atau burung terkuku kawin nah itulah suaranya setelah dia masuk cairannya keluar nah itulah bunyinya kuruk-kuruk-kuruk sambil dia apa megaren bulunya segar gitu kayak dia segar gitu rasanya taunya pas saya lihat di lantai ini dia ada cairan bening kayak bening putih-putih gitu mungkin ini itu air mani seperti dia ya sel jantan itu yang saya lihat langsung kalau burung udah jadi tapi kalau kayak bahan saya himbau cari yang hasil pikat tanah itu udah pasti jantan jarang bener jarang seribu banding satu yang betina nah itu teman-teman ya kalau dari cara memilih atau cara beli tapi kalau udah jadi seperti tadi yang saya bilang dekatkan aja BL1 dibukur-bukur jangan terlalu dekat habis dibukur-bukur itu kan birahi kalau burung jadi birahikan ya nanti dia menggesek-gesekkan anusnya di lantai ini lama-kelamaan dia gitu suaranya habis itu kita lihat ada cairan putih nah itu berarti dia jantan apalagi kalau sampai kita dekatkan pasti dinaik sama dia dinaikin sama dia dikawin pasti karena kalau burung jadi ini rata-rata dia birahi semua makanya kalau kita cetek pakai jari dia mekul itu bukan karena apa teman-teman itu karena di birahi birahi terkadang dia kan kayak nungging begitu kan pantatnya di atas kayatnya gerak-gerak itu birahi birahi tinggi itu teman-teman ya ataupun Rokim channel Rokim 46 menjelaskan dari saya kalau kami disini memakai metode seperti itu ya kalau memang ada beda atau salah ya mohon maaf namanya juga kita sama-sama manusia tidak ada yang bisa betul-betul memastikan itu jantan betul-betina karena kalau orang kan kelihatan rambutnya panjang penrok nah beda ada pewidara yang jantan beda jauh kalau burung kita hanya melakukan seteliti mungkin dan asalnya dari mana burung BL itu kita ambil itulah kalau dari saya pribadi ya kalau ada perbedaan pendapat saya mohon maaf bukan mengajar bukan menggurui bukan pula membohongi tapi ini pendapat saya pribadi yang pernah kami lakukan di daerah-daerah kami sini nah demikian teman-teman ya channel Rokim 46 semoga bisa membantu penjelasan saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ada salah kata saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat siang salam sehat untuk kita semua salam suatu hobi semoga kita semua sehat diberikan umur panjang dimurahkan rejeki terima kasih selamat menikmati selamat menikmati